Hipertensi Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Sedangkan untuk angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mmHg atau tekanan darah diastolik 80 mmHg. Menurut Riset Kesehatan Dasar atau RISCASDAS tahun 2018, estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang. Hipertensi disebut juga sebagai the siren killer. Karena sebagian besar dari penderitaan hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap hipertensi. Ada dua faktor resiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderitaan seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Halo, saya Firjang Gita Putri izin menjelaskan ya. Teknik genggam jari ataupun magic finger atau biasa juga dikenal jinshin jutsu adalah salah satu teknik self-healing yang berasal dari Jepang. Dengan cara menggenggam secara lembut masing-masing jari, guna menstabilkan 12 organ tubuh kita plus 5 emosi dasar, seperti khawatir, takut, marah, sedih, dan ambisi. Bila merasa emosi kita kurang jelas, kita dapat menyentuh lapak tangan kita saja. Simak info berikut ini. Magic finger atau jinshin jutsu, merupakan salah satu teknik self-healing dari Jepang dengan cara genggam secara lembut masing-masing jari, guna menstabilkan 12 organ tubuh kita, plus 5 emosi dasar, seperti khawatir, takut, marah, sedih, dan ambisi. Setiap jari dapat menyelaraskan emosi yang dirasakan, seperti ibu jari yang menyelaraskan khawatir, jari telunjuk rasa takut, jari tengah rasa marah, jari manis untuk sedih, dan jari kelingking untuk ambisi. Saat merasa emosi, genggam masing-masing jari dengan rileks selama beberapa waktu. Jika merasa emosi yang dirasakan kurang jelas, dapat dilakukan menyentuh telapak tangan. Upaya tindakan preventif yang dapat kita lakukan dengan cara melakukan hal ini setiap hari, selama 3-5 menit di setiap jarinya. Waktu terbaik pada saat melakukannya adalah pada saat ingin tidur. Bila merasakan emosi yang bergejelak, di waktu-waktu lain, kita dapat langsung mempraktekkan dengan menggenggam salah satu jari selama 10-20 menit. Selain teknik genggam jari, ada juga teknik slow deep breathing. Teknik ini menggunakan cara 4-7-8, yaitu 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, dan 8 detik hembuskan nafas secara perlahan dari mulut. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ya. Slow deep breathing. Selain itu, teknik yang lainnya yang dapat dilakukan adalah slow deep breathing dengan teknik 4-7-8. Kamu dapat ikuti langsung video setelah ini ya. Air kelapa mentimun serut. Buah kelapa dan timun terbukti mengandung kalium yang tinggi, sehingga dapat berguna untuk mengontrol hipertensi. Mari simak cara pembuatannya. Cara membuat air kelapa mentimun serut, yang pertama yaitu tuang air kelapa beserta isinya dalam wadah sebanyak 500 ml. Lalu, serut 3 buah timun menggunakan parutan, dan peras jeruk sebanyak 100 ml dan tuang dalam satu tempat. Kemudian, aduk rata, dan minuman siap untuk diminum. Minuman ini baik dikonsumsi untuk setiap hari. Jadi, pada saat merasakan emosi yang bergejolak seperti marah, sedih, atau khawatir, teknik sebelumnya dapat kita lakukan ya. Serta, menurut beberapa penelitian, teknik-teknik ini dapat mengontrol hipertensi.